selamat menikmati selamat menikmati telpon kakak saya kakak saya melepon terus saya melepon angka lajit angka lajit melepon malwin kasih nomor malwin terus saya melepon malwin itulah sampai situ bapak taunya kalau ibu itu udah gak ada gimana itu bapak? tadi bang jam jam 11 ditelepon sama kakak saya nah ibu memang tinggal di lagu Boti atau bagaimana bapak? itulah bang gak tau kami udah hampir 5 tahun roken bang bisa los kontak oh jadi dia disana sendirian gitu? nah itulah saya gak pernah tau pak anak-anak sama bapak gitu? iya sama saya pak jadi pak dengan kejadian ini kira-kira apa rapor bapak? saya merasa gak terima lah pak karena itu seorang ibu ada dari anak-anak saya pak gak ada kecurigaan sama seseorang atau gimana pak? belum tau lah karena saya pun udah hampir 5 tahun gak ada hubungan kontak ini itu jadi sejauh ini perkembang dari pihak kepolisian apa pak? yang bapak terima pak? gak ada pak belum ada ya pak? menurut keluarga keluarga ada kejuigaan bahwa ini memang ada kekerasan jugaannya jugaan kasus keuntungan namun demikian sekarang kan sudah harus memiliki hasil otopsi dari otopsi tentu nanti penyelidikan dan melantang itu melakukan proses didikasi di selanjutnya itu tadi juga kita sudah komunikasi juga dengan wajib bahwa itu jadi mengatakan kepada kita kita semua sudah diamankan yang menurut keluarga terima kasih otopsi dugaan sementara dari keluarga memang itu korban pembunuhan nah kira-kira pak apa sih informasi yang lain yang didapat dari keluarga pak? informasi lain gak ada cuman keluarga mengatakan mereka mengetahui ini tadi pagi sementara tadi saya berkonfirmasi dengan tiap penyedik yang tadi mengatakan itu mereka sudah mendapat informasi dari kata-kata di malam sekitar jam 00.30 nah jadi sejauh ini memang masih menunggu hasil otopsi di bayangkan ya? sejauh menunggu hasil otopsi kira-kira apa harapan kita pak dari kasus ini pak? harapan kita setelah keluar hasil otopsi kalau memang itu memang ada indikasi korban kekerasan maka penyedik harus segera mengungkap kasus ini secara terang-menang